Tahukah kau betapa aku mencintaimu, betapa aku sangat bersyukur akan ketetapannya padaku, yang telah menetapkan engkau menjadi teman hidupku, walau seringkali aku mengesalkanmu. Sering juga aku melukai hatimu dengan kata-kataku. Mengumpat dalam hati, kala aku kesal padamu, tapi sayang, jauh dari lubuk hatiku. Sungguh aku bersyukur karena engkau lah yang dia pilih untuk menjadi pasangan hidupku. Allah kirimkan engkau untukku, tidak lain adalah untuk mengekang kebebasan liarku, mengatur dan mengarahkan hatiku yang keras, sekeras batu, membersamai langkahku untuk melihat dan belajar makna hidup yang sempat aku lupakan dulu. Jika beberapa kali pernah kau tanya dan aku tidak menjawabnya, menyesalkah kau menjadi istriku saat ini, dan biarlah Allah yang menjadi saksi, lantang aku akan mengatakan, tidak sayang, sama sekali aku tidak menyesal. Tidak sayang, yang hadir justru rasa syukur yang berkepanjangan, tidak sayang. Karena inilah takdir, jalan hidup yang telah ditetapkan, engkau adalah perantara yang telah diberkannya padaku, hendak karenamu, gerakku menujunya makin mengebu. Tapi sayang, tahukah kamu, betapa dulu aku sempat membenci segala peraturanmu itu? Ego manusiaku berkata, mengapa harus menurut padamu padahal sebagai manusia derajat kita adalah sama? Ternyata untuk menjawab satu pertanyaan itu, butuh pengorbanan cinta, rasa dan waktu hingga pada akhirnya aku paham makna yang seharusnya dapat kupetik dibalik semua ujian yang diberikan.